Intro Yahoo, minasan, welcome back again with Mr. K disini Well, sudah terlalu lama konten ini gak nongol ya Jadi biar Mr. K gak dikira wanita yang selalu membuat kalian menunggu ketika mereka dandan Kita langsung saja yuk, dimulai aja nih Konten yang selalu menguji kesabaran para fans center x center Let's go Di episode sebelumnya, kita melihat Louis ini sedang mengawasi tiga anggota Geni Ryodan Yaitu Feitan, Fings, dan Nobunaga Ketiga Geni Ryodan ini awalnya hanya ingin mengambil senjata mereka dari gudang senjata milik Chaar Family Tapi sesampainya disana ya, malah para penjaga gudang senjata terbunuh oleh Louis ini Yang tentunya, keberadaan dan identitas Louis ini belum diketahui oleh Geni Ryodan Lebih simpelnya sih, Geni Ryodan sepertinya dijebak oleh Louis ini Yang merupakan anggota Hailey Family yang sudah mendapatkan kekuatan 9 jenis teleportasi Hmm, sejauh apa sih Louis ini bisa mengelabui Geni Ryodan? Well, kita simak saja di episode kali ini ada penjelasannya atau enggak Oke, cerita dimulai dengan menampilkan Miza yang sedang bertanya pada seorang saksi yang selamat dari pembunuhan massal di lantai 3 kapal Blackwell ini guys Saksi ini bernama Cashew Ini wanita muda menceritakan semua pengalamannya ketika bertemu dengan pelaku yang telah membunuh 20 orang Eh, apa yang diceritakan Cashew terdengar sangat dramatis Mulai dari ketakutannya bertemu dengan sang pembunuh sampai sang pembunuh yang membiarkan dirinya hidup Hingga si pembunuh yang tiba-tiba saja hilang tanpa jejak ketika masuk ke dalam toilet Pokoknya, Cashew menceritakan apa yang dia alami dengan sangat dramatis Hingga bisa membuat Miza bingung sendiri dengan apa yang diceritakan Cashew Kebingungan Miza tentu ada alasannya guys Misal, kenapa juga si pembunuh membiarkan Cashew hidup padahal membunuh wanita ini sangat mudah bagi sang pembunuh Apalagi si pembunuh punya nen kan Terus, Miza juga penasaran akan apa yang diutarakan Cashew tentang kata-kata nomor dan level yang diucapkan oleh si pembunuh Membuat Miza merasa ada yang aneh dengan ucapan nomor dan level Hmm, Miza merasa kalau ucapan tersebut kemungkinan besar bisa membantunya dalam memecahkan misteri pembunuhan ini Ya, semoga saja Miza menemukan jalan ya Karena sebenarnya Cashew adalah partner dari sang pembunuh Louis ini Lebih tepatnya lagi, Cashew merupakan anggota mafia Hailey Family berlevel 1 Cashew dan Louis ini sejak awal memang sudah berencana menipu tim investigasi kerajaan kakin Dengan sebuah cerita jujur yang diselebih dengan kebohongan agar tim investigasi bingung sendiri dalam mencari Louis ini Sekaligus, dengan dicurigainya Cashew hanya sebagai saksi pembunuhan bisa membuatnya sebebas mungkin membunuh siapapun tanpa khawatir akan dicurigai lagi Ah, intinya Cashew sukses membangun alibinya agar bisa mencapai level tinggi dengan mudah dan tentu saja Agar kekuatan yang diharapkan Cashew bisa terwujud sama halnya seperti Louis ini yang sukses membunuh 20 orang Lalu Louis ini naik level 20 dan tiba-tiba saja Louis ini langsung mendapatkan kekuatan Nen yang sesuai dengan apa yang diharapkannya Dan ini sesuai dengan apa yang Morena katakan Kalau seseorang berharap sangat kuat dan yakin apa yang akan diharapkannya tentang kekuatan Nen yang nantinya akan didapatkan Maka kekuatan Nen yang ada dalam diri anak buah Morena akan menjawab sesuai apa yang diharapkan Hmm, Louis ini percaya takkan ada seorang pun yang bisa menangkapnya kan? Dan andai pun Louis ini tertangkap, dia merasa yakin bisa kabur dengan mudah Dan benar saja kekuatan Nen Louis ini yang bangkit menjawab harapan Louis ini Anak buah Morena level 20 ini ya Dianugerai kekuatan untuk bisa berteleportasi sesuka hatinya ke ruangan manapun yang pernah dikunjunginya Cuma untuk bisa mengaktifkan kemampuan ini, Louis ini butuh syarat khusus Pertama, dia harus berada di dalam sebuah ruangan yang hanya ada satu pintu dalam ruangan tersebut Pintu tersebut pun harus terkunci Nah, setelah Louis ini memastikan syarat ini terpenuhi Dia bisa membuka tembok dan lantai di ruangan tersebut sesukanya Layaknya membuka dimensi lain Dan dia bisa pindah kemana saja sesuka hatinya Plus, Louis ini bisa kembali lagi ke ruangan terkunci tersebut Tentu, kemampuan ini ada batasnya juga guys Yaitu ketika ruangan terkunci yang digunakan Louis ini sebagai syarat aktifasi kekuatan Nennya ya Pintu ruangannya malah terbuka Maka, otomatis saat itu juga kekuatan Nen teleportasi Louis ini berhenti dan tereset kembali Dia bisa menggunakan kekuatan Nennya lagi kalau berada di ruangan satu pintu yang terkunci lagi Hmm, kalau dipikir-pikir kemampuan Louis ini begitu simple hanya pindah-pindah tempat saja kan Tapi, sebenarnya kemampuan inilah yang sangat berharga di kapal Blackwell ini Kenapa bisa begitu? Well, menurut apa yang dikatakan Louis ini ya guys Kemampuan Nen teleportasinya ini terbatas dengan tempat-tempat yang pernah dia kunjungi Bahkan, dia juga bilang kemungkinan Louis ini juga bisa pergi keluar dari kapal Blackwell ini dan masuk kembali dengan mudah Artinya apa? Ya, bisa dibilang Louis ini bisa membawa siapapun untuk kabur dari kapal Blackwell Termasuk pangeran Kakin yang ingin kabur dari perebutan takhta berdarah Raja Kakin Oh, seru juga ya Kekuatan anak buah dari Morena Padahal hanya kroconya Morena Tapi sudah diberkai kemampuan yang cukup spesial Tapi, Louis ini juga cerdik sih dalam memanfaatkan kekuatannya Terbukti dari dirinya saat ini yang berada di gudang senjata Char Family Telah membunuh empat penjaga gudang senjata sambil mengawasi gerak-gerik Feitan, Finks, dan Nobunaga Hmm, Louis ini seperti paham akan kapasitasnya yang tak boleh sembrono dalam menghadapi anggota Genereo dan apalagi dia sendirian Ya, dia lebih memilih hati-hati untuk menunggu kesempatan datang sendiri padanya Lagian, kini Louis ini sudah punya rencana kok Dengan dirinya membunuh empat penjaga gudang senjata Char Family Secara diam-diam memanfaatkan kekuatan Nenya Sehingga menyebabkan kesalahpahaman anggota Mafia Char Family Yang berpikir kalau Genereo dan lah yang membunuh empat penjaga gudang senjata Hmm, cukup cerdik dan jenius juga ya langkah Louis ini Sekelas Nobunaga saja merasa dipermainkan oleh Louis ini Ditambah lagi, kini rencana Louis ini sudah berjalan mulus Karena sudah ada Mr. Wang yang merupakan tangan kanan bos Mafia Char Family Beserta beberapa anak buahnya berdiri di hadapan Feitan, Finks, dan Nobunaga Guys, Mr. Wang disini ingin mengkonfirmasi apa yang sebenarnya terjadi Dengan keempat anak buahnya yang menjaga gudang senjata pada tiga anggota Genereo dan ini Mr. Wang dengan berani bertanya pada mereka Apakah mereka bertiga yang membunuh penjaga gudang senjata? Ah, pentuh ketiga anggota Genereo dan kaget mendengar ucapan Mr. Wang Tapi sayang adegan harus dipindah ke Franklin yang sedang makan di kantin lantai 5 kapal Blackwell Dimana disini Franklin diampiri oleh beberapa anggota Mafia Char Family juga Yang bertanya tentang kejadian yang terjadi di gudang senjata Apakah memang ada sanggut pautnya dengan Genereo dan Terutama empat anggota Char Family yang tewas dibunuh Hmm, Franklin menjawab dengan penuh keyakinan Kalau bukan Genereo dan yang melakukan hal itu Walaupun ada tiga anggotanya di gudang senjata Franklin sangat yakin mereka tak akan melakukan hal sehina itu Ehm, keyakinan Franklin didasari atas tujuan utama Genereo dan hanya mencari dan membunuh Hisoka Selama Hisoka belum terbunuh, tujuan lain Genereo dan tak bisa dipenuhi Contohnya mencuri benda berharga tak akan bisa dilakukan selama Hisoka masih bernafas Makanya Franklin memastikan pada wakil bos Char Family Kalau anggota Genereo dan tidak membunuh anggotanya Tapi kalau Mafia Char Family masih ngotot Franklin tak akan mundur dalam pertarungan sekalipun Walau itu artinya bentrok sampai mati dengan Char Family Ehm, BTW ada hal menarik mengenai Franklin disini guys Dia sendirian menunggu kedatangan Hisoka di kantin Dia sama sekali gak mencari Hisoka Nih orang sadar betul kalau Hisoka juga punya tujuan membunuh semua Genereo dan Nah, karena inilah Franklin berpikiran simpel Kalau Hisoka memang tujuannya seperti itu Menunggu Hisoka datang sendiri pada Franklin Jauh lebih efisien ketimbang mencari Hisoka Oh, dipikir-pikir benar juga ya Next, kita pindah kembali ke posisi Mr. Wang yang sedang menanyai 3 Genereo dan ya Cuma kali ini Mr. Wang sudah gak perlu lagi bertanya lebih jauh Tentang kejadian pembunuhan 4 anak buahnya Karena wakil bos Char Family sudah menginfokan pada Mr. Wang Kalau yang membunuh 4 anggota Char Family yang menjaga gudang senjata Bukanlah Genereo dan melainkan orang lain Hmm, Mr. Wang pun menyimpulkan Kalau pembunuhnya berasal dari keluarga Mafia lain Yang ingin memanfaatkan kesempatan agar Genereo dan bentrok dengan Char Family Fuh, setidaknya kesalahpahaman ini gak membuat Feitan, Finks, dan Nobunaga naik pitam ya Malah, Finks disini membantu memberi informasi pada Mr. Wang Kalau orang yang telah membunuh 4 penjaga gudang senjata Adalah seseorang yang punya kemampuan nan teleportasi ruang Yang kini, pembunuhnya memanfaatkan kekuatannya Untuk memasuki tempat kekuasaan Char Family sesuka hatinya Hmm, Finks mewanti-wanti Mr. Wang kalau musuh yang dihadapi Char Family Punya kemampuan yang sangat berbahaya Nah guys, Mr. Wang yang mendengar penjelasan Finks Jadi paham betul kalau dari apa yang dijelaskan oleh salah satu Genereo dan ini Sekaligus dari gelagat para Genereo dan yang tenang Walau dalam keadaan hampir salah paham Mereka Genereo dan tetap santai dan percaya diri Tak merasa panik ataupun takut Hmm, dari hal ini membuat Mr. Wang yakin betul Kedepannya Genereo dan bisa sangat berbahaya bagi Char Family Makanya dalam benak Mr. Wang Dia akan menghancurkan Genereo dan begitu ada kesempatan Tentu dalam lisannya pun berbeda ucapan guys Karena Mr. Wang menawarkan kerjasama dengan Genereo dan Oh, kayak main Among Us nih Kira-kira setujukah Fetan Finks dan Nabunaga menerima tawaran ini? Well, I don't know Karena sampai sini udah kentang lagi So, see you Hmm, wait Sebelum Mr. K akhiri video ini Eh, ada proyek ANZ Dengan tema Hunter X Hunter yang rilis lagi Tentunya ini limited edition No remake again Ada dua proyek Yang pertama Kao Shisoka dengan 4 pilihan warna Dan satu lagi Hoodie Gon dan Killua dengan 3 warna Ukuran dari S sampai 4 XL ada semua Ya, info lebih lanjut Langsung mampir ke Tokopedia Tulis aja di pencarian A.N.Z Nanti pilih dah mana yang kamu mau beli Lihat dulu juga gak apa-apa Dah, itu aja Mr. K promosinya So, see you again next time Adios di Karamello Stay safe everyone Salam Animania